Belka Tabalong bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bakasi mulai merekrut siswa untuk dikutsertakan dalam pelatihan kerja di luar daerah. Dari 30 peserta yang mengikuti seleksi, 14 diantaranya berkesempatan mendapat pendidikan di luar daerah. Dimulai tanggal 13 Agustus, selama 2 bulan ke depan siswa terpilih akan mendapat teori dan praktik sesuai kejuruan yang diikutinya. Pelatihan dipusatkan di BBPLK Bekasi dengan 3 kejuruan. 6 orang untuk kejuruan jurnal database program, 4 orang kejuruan operator kontrol, serta 4 orang kejuruan housekeeping. Perwakilan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, Samsiah menuturkan, BBPLK Bekasi menawarkan fasilitas kejuruan yang jarang ditemui di tiap daerah termasuk di Kabupaten Tabalong. Ia berharap setelah mengikuti pelatihan, siswa Tabalong dapat diperdayakan di daerahnya. Nah, pelatihan ini di BBPLK Bekasi menyediakan pelatihan yang lebih banyak dibanding di tiap daerah. Kalau tiap daerah kadang-kadang menyediakan hanya pelatihan tertentu saja. Nah, di BBPLK Bekasi ini pelatihan yang lebih lengkap, khusus untuk 3 kejuruan, yaitu kejuruan PIK, kejuruan komunikasi, kejuruan elektro, dan juga kejuruan perhotelan. Untuk dapat lolos seleksi, peserta sebelumnya harus melalui tes kemampuan dasar sesuai kejuruannya. Setelah itu dilakukan tes wawancara untuk memastikan kelayakan dan kesiapan peserta mengikuti pembelajaran di BBPLK Bekasi. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.